Ya, jadi sebenarnya aku tuh kan hobi dari kecil suka melahirkan jupang Udah gede gini suka melihara koi Aku tergila gila lalima koi Makanya ini bisa jadi bisnis ikan patin Begitu dapet duit, duitnya mau dibeliin ikan lagi Ciri khasnya apa sih Bang Babe? Maksudnya kan juga banyak franchise ikan-ikan gitu ya Menurut Bang Babe, dari punya Bang Babe ini apa yang? Ciri khasnya yang paling menonjol di bahan dasarnya ya Karena ikan patin ini jarang tuh Kalau mungkin ikan patin ini kan terinspirasi dari daerah Banjarmasin dan Kalimantan Di sana mungkin orang udah biasa tuh makan ikan bakar patin Tapi di Indonesia, di Jawa, di Sumatera itu asing lah kalau ikan patin dibakar Biasanya tuh kalau di daerah Pekanbaru mungkin dipindah patin Tapi kalau dibakar tuh masih jarang Dan rasanya tuh bener-bener enak Uniknya lagi ikan sempatin ini kita datangkan langsung dari Banjarmasin Jadi bukan dari Jakarta nih Jadi semua ikan patin yang kita buat itu datang dari Kalimantan Ikannya seger, fresh, dan di sana diternak di sungai Bener-bener di sungai Jadi luar rasanya tuh gak bau Ikannya gede-gede, potongannya gede-gede Dan bumbunya juga bumbu khas Banjarmasin Ya jadi sebenarnya aku tuh kan hobi jadi kecil suka melihara ikan juta Udah gede-gede suka melihara koi Aku tergila-gila koi Makanya ini bisa jadi bisnis ikan patin Begitu dapet duit, duitnya mau dibeliin ikan lagi Karena dibeliin koi gitu Jadi memang aku tuh suka ikan Mulai dari meliharanya Terus mancing Beberapa kali aku mancing Terus dapet ikan patin Wah menarik nih kalo dibikin bisnis kuliner Yaudah akhirnya biar sejalan Semuanya masih temanya ikan Akhirnya aku pilih kuliner ikan patin Terus pernah mancing juga kan Mbak Be, terus juga pernah bakar ikan juga Betul sekali Aku mancing di kolam juga pernah Mancing di sungai pernah Mancing di danau Kebetulan rumah aku tuh belakangnya tuh Danau situ gintong kan Terus juga mancing di laut Semua tuh sensasinya beda-beda gitu Yang paling berkesan tuh Kemarin di Kalimantan juga Kan Kalimantan tuh terkenal sunganya panjang-panjang Di sana tuh banyak ikan patin liar tuh banyak Ikan di Kalimantan yang paling aku suka tuh Ikan patin sama ikan lais Enak Kenapa bang ikan patin? Ikan patin tuh karakternya tuh apa ya Aku tuh pecinta ikan lele Lele tuh lembut dagingnya Tapi patin jauh lebih lembut Dan patin tuh ada lembaknya Itu yang gak ada di ikan lain gitu Ikan patin itu di bagian perutnya Itu pinggir-pinggirnya tuh berlemak Kalau lemaknya kena Kena bakaran itu Itu Lebih enak dari kulit ayam Serius Kalau kalian yang bilang Oh enggak lah kulit ayam tuh legend Cobain dulu Lemak ikan patin The best Tidak anjir Tapi lemak ikan patin yang bisa patin Karena kalau di Jakarta Aku gak tau ya Karena rata-rata patin di Jakarta tuh Agak bau lumpur Karena dipelihara di kolam Kalau ini kita dari sungai asli Jadi bener-bener gak bau dan fresh Tengah Tengah